Masya Allah Gimana ini Pak perasaannya setelah bisa masuk untuk melaksanakan umroh ke kota Mekah ini? Dan juga recommended untuk minyak zaitun Kalau untuk dioles bisa merk apa aja tapi kalau untuk diminum Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama vlog saya Fitriya Dainafa Gimana kabarnya sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbil Alamin Oke sahabat di vlog kali ini Fitriya Dainafa berada di kota Mekah Hari ini saya mau share pusat perbelanjaan yang biasanya didatangi para jemaah umroh Nah Alhamdulillah sekarang sudah terlihat sudah mulai rame dengan jemaah Untuk sahabat semuanya ikut terus video Fitriya Dainafa sampai selesai Jangan lupa yang baru bergabung bisa di subscribe Di like juga dan di komen juga Dan bisa di share ke sosial media kalian jika tayangan video Fitriya Dainafa bermanfaat Oke sahabat kita masuk ya Mungkin untuk sahabat-sahabat semuanya yang mungkin yang udah 3 tahun yang dulu pernah melaksanakan umroh ataupun haji Banyak membeli oleh-oleh di Jakfaria Nah untuk saat ini Jakfaria itu sudah tutup ya sahabat ya Dan pindah ke Al-Kakiyah Nah tempat ini adalah tempat grosir Dan apa ya oleh-oleh yang biasanya mungkin dibeli untuk para jemaah umroh ataupun haji Untuk oleh-oleh di untuk teman-teman atau saudara-saudara di Indonesia Nah barang apa aja yang dijual di tempat ini Kita masuk ke dalam Sahabat lihat sudah banyak ya jemaah umroh yang sudah memadati lokasi ini Karena memang di tempat ini tuh tempatnya cukup murah dengan harga grosir Dan disini tuh tempat oleh-olehnya lengkap Betul sekali Disana sudah ada jam tangan disini juga ada tasbih ya Berbagai macam souvenir ya sahabatnya yang bisa sahabat beli di tempat ini Pastinya dengan harga yang sangat murah Ya otomatis gini loh Jemaah umroh dan haji yang datang dari kota Mekah ataupun Madinah Setelah sampai di Indonesia itu tampaknya kurang pas ya Kalau tidak bawa oleh-oleh dari Meskipun mungkin di Indonesia itu sudah banyak sekali ya sahabat ya Barang-barang seperti ini Tapi mungkin lebih afdal kita itu membeli di kota suci Mekah Al-Mukaroma Sebagai oleh-oleh untuk sahabat kerabat ataupun orang tua Jadi kesannya lebih ini ya Lebih berapa ya menyentuh ke hati gitu ya Karena membeli sesuatu di tempat yang barokah insya Allah Hasilnya pun tentunya barokah juga Nah kita lihat disini dulu Dan kita mungkin akan tanya ke penjual yang di tempat ini ya Bagaimana sih sekarang perasaannya Karena kemarin 2 tahun ya memang sangat sepi sekali di tempat ini Tidak ada jemaah haji ataupun umroh Dan kali ini wah Masya Allah sudah banyak sekali Ya dibuka total Dan juga kabar yang sangat mengejutkan Dan kabar gembira sekarang sudah Bebas untuk jaga jarak ataupun masker di tempat umum Tapi kalau di tempat Dalam ruangan Dalam ruangan masih memakai masker sahabat Ya mudah-mudahan ini sudah Apa ya banyak sekali kemajuan ya Dan mudah-mudahan pandemi ini segera musnah Di muka bumi sahabat Amin Oke kita jalan lagi Wow Waalaikumsalam Di sini juga tuh Waduh ini bagus-bagus loh Yang gelang-gelang Dan di sini juga ada souvenir-souvenir tasbih Dan ini juga rekomendasi banget Untuk sahabat yang ingin membeli tasbih Tempat ini recommended banget Yang namanya Apa ini bah bisa di shoot dengan Al-Anadol 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 Oke Di sini ini tempat teman saya Nah kebetulan ada dia di sana itu Masya Allah Ini recommended banget tempat di sini ini Karena lengkap banget Wow Ismul Karim Ahmad Kefa lagi Ahmad Kef dahin Umrah alas iftah kulu dunia Masya Allah Amin ya Rabb Awalnya itnin sana sah Maafi Umrah Maafi Ayo Kef dahin Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Tuh aku tanya ke dia Orang Indonesia sudah banyak yang datang gak ke sini Beliau jawab Insya Allah katanya ada Katanya Tuh Cincin-cincinnya udah ditata loh Perak ha Masya Allah Ini perak-perak ya Ada batu sama Ini batu Oh ini batu-batu Oh kecubung Kecubung itu yang mana Oh yang ungu ini kecubung Ini kecubung Oh kecubung ungu Kecubung ungu Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya Di sini itu tempatnya lengkap Yang ingin Membeli batu Tasbih Jadi yang Oh ini merah Oh lengkap Merah delima ya Ada keman kecubung Nah untuk sahabat-sahabat semuanya Tidak ada salahnya Kalau pergi ke Tuku oleh-oleh ini Bisa menemui langsung Mister Abdurrahman ini Mister Abdurrahman ini Cukup tahu sekali ya Tentang bahasa Indonesia Dan dia bisa melayani Kita dengan bahasa Indonesia Tanpa sulit untuk Berkomunikasi Betul sekali kan Ya mungkin bisa ditanyakan Bagaimana perasaannya Setelah sekarang Udah jemaah umrah Jemaah umrah dari berbagai Negara sudah datang ke sini Ya untuk Mister Abdurrahman Ah Mister Abdurrahman Kefdahian maksud Asan umrah yikulluha Eh Bagi kemah 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 Eh Eh Jual dukan Lazim Hei Masya Allah Jadi Kata beliau itu Beliau sangat senang sekali ya Sahabat ya Seperti Fitriah tahu Beliau itu senang Atas kedatangan jemaah umrah Yang Dari penjuru dunia ini Dan Beliau sangat menyambut Bahagia Atas kedatangan jemaah umrah Atas Lancarnya Rezeki beliau Dan banyaknya pengunjung Yang Datang ke tempat ini Untuk membeli Seperti yang kita lihat Di depan kita ini Banyak jemaah umrah Dari luar negeri Seperti dari Afganistan Dari Indonesia Dan juga dari Negara-negara lain Dan ini juga Jenis-jenis Apa ya Yang biasanya mungkin Disenangi oleh Jemaah ya Betul sekali Hadikan Rialin Nah ini murah banget ya Sahabat ya Ini hanya 2 real Kalau uang Indonesia 8 ribu lah Kurang lebih 8 ribu Ya sahabat ini Kalau beli satuan Tapi mungkin Kalau beli banyak Mungkin harganya Lebih murah lagi Masya Allah Kita lihat disini Kita Jenisnya tasbih Mungkin dulu Ini juga ada Banyak souvenir Souvenir Disini juga ada Tasbih Masya Allah Nah ini bapak Dari Indonesia Kayaknya nih Jemaah umroh ya pak ya Masya Allah Dari mana pak Aslinya Surabaya Surabaya mana pak Semampir Oh semampir Tapi Surabaya itu Kebanyakan juga Orang Madura Ampel Dari Ampel Asli Surabaya Atau masih Madura Madura Apa kabar Alhamdulillah Ini ketemu Tretan Tibi Saya juga Madura Saya bangkalan pak Bangkalan Surabaya rumah sakit Bangkalan Juno pak Masya Allah Gimana nih pak Perasaannya setelah Bisa masuk Untuk melaksanakan umroh Ke kota Mekah ini Alhamdulillah Senang sekali ya pak ya Ya Jadi Sama tidak berapa Sudah berapa tahun Karena itu pak Iya Iya Dua tahun nunggu berarti ya pak ya Jadi Senang sekali ya pak ya Untuk Bisa tiba di Kota Mekah ini ya Dengan Siapa namanya ini Muhammad Muhammad Faiz Raiz Dengan bapak ini Haji Ahmad Dan beliau siapa pak Namanya Sharmawi Sharmawi Masya Allah Inilah bukti bahagia dari Para jemaah umroh Dari Surabaya ya Dan beliau juga orang Madura Aslinya Karena kebanyakan di Surabaya itu Banyak orang Madura Masya Allah Sekarang kita lihat-lihat ini Tasbihnya Selamat Kefalak Alhamdulillah Adabikam ya Taib Adabikam 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 Tulang unta Ini di apa ya Kombinasi tulang unta Sama Kak Okah Ini dari mana Dari Mesir Ini dari Mesir Ini dari Mesir Ini dari Turki Ini dari Turki Ini harganya 35 ya Kalau beli satu Tuan Tapi kalau beli banyak Mungkin harganya bisa Grosir ya Ya Maafiswaya Aswad Aswad Maafiswaya Aswad La nafsu Nafsu hadih Haywa nafsu hadih Buni Buni Majisah Ajib Lagi Itu bukan Black Itu coklat Semu Belum Ini masih Coklat Ini Turki Kan Habis Coklat Ya Arbain Nah Ini Satu biji 40 Yang suka dengan Koka Apa namanya Tas B Koka Ini dari Mana ini Ini dari Turki Turki itu lebih mahal Ya Daripada Masri Mesir Itu agak murah Sedikit Berapa 15 Jadi jenisnya Hampir Hampir Sama Cuman Ini yang Dari Mesir Ini Juga Dari Turki Ini Sahabat Ya Bisa Membedakan Jadi Ada Tekstur Warna Kalau dari Segi Kayu Sama Selamat Sampai Indonesia Lagi Pak Dan Masih Banyak Lagi Tipe Tasbih Dan Juga Gelang Yang Ada Di Tempat Sini Seperti Yang Kita Lihat Disini Mana Yang Lebih Murah Lagi Ini Kalau Tasbih Kau Berapa Disitu 10 Biji Itu Cocok Banget Untuk Oleh Ya Masya Allah Juga Disini Ada Souvenir Souvenir Gini Ya Sahabat Ya Berlafad Kan Allah Muhammad Tentunya Ini Bagus Banget Ya Buat Oleh Oleh Kita Bisa Melihat Ini Nama Allah Dan Juga Muhammad Oke Kita Ketempat Lainnya Dulu Ya Sahabat Ya Ini Yang Sekarang Lagi Apa Ya Lagi Banyak Digemari Ya Sejadah Ini Motif Ini Ini Sekarang Motif Baru Ya Sejadah Ya Ini Banyak Yang Disukai Hadikam 10 Real Ini Beli Satuan 10 Real Tapi Kalau Beli Banyak Bisa Harga Grossir Ya Tuh Lihat Gratis Lihat Gratis Katanya Mas Allah Nah Ini Biasanya Juga Lipstick Yang Banyak Digemari Lipstick Apa Itu Ini Lipstick Biasanya Banyak Digemari Orang Buat Oleh Oleh Ya Ini Dan Juga Yang Ini Celak Mata Celak Mata Lira Nah Untuk Sahabat Semuanya Ini Banyak Macemnya Tapi Yang Lebih Bagus Itu Kalau Sahabat Mau Beli Lira Ini Yang Itali Jadi Itu Gak Apa Ya Gak Gak Meleleh Bagus Jadi Ngambilnya Lira Yang Itali Oke Next Ke Toko Berikutnya Oke Agar Sahabat Kita Tahu Seperti Apa Tempat Oleh Oleh Ini Dan Jenis Apa Saja Yang Ada Disini Nah Ini Tempat Yang Baru Ya Sahabat Ya Karena Di Jafaria Pindah Ke Kaki Jadi Tempat Ini Al-Kaki Ini Bah Dari Masjidil Haram Berapa Masjidil Haram Sekitar 5 Kilo Berapa Menit Pokoknya Kalau Ikut Taksi Di Belakang Tower Langsung Ke Tempat Kaki Ini Sekitar Paling Jauh Sekitar 5 Sampai 10 Menit Kalau Keadaan Tidak Macam Ini Disini Juga Kerudung Kerudung Turki Murah Ya Masya Allah Disini Jadi Mungkin Untuk Sahabat Semuanya Yang Sudah Bisa Umroh Ingin Beli Oleh Dengan Harga Murah Mungkin Ada Mutawif Indonesia Yang Disana Minta Aja Untuk Diantarkan Ke Al-Kakiya Untuk Membeli Oleh Oleh Disini Juga Ada Kacang Soklet Dan Juga Rekomended Untuk Minyak Zaitun Kalau Untuk Dioles Bisa Merkapa Aja Tapi Kalau Untuk Diminum Bisa Sasso Yang Ini Yang Sasso Ini Jadi Biar Teman Tau Jadi Ini Bagus Banget Kalau Untuk Pengobatan Untuk Diminum Ini Sasso Ini Dari Mana Itali Jadi Itali Jadi Untuk Diminum Itu Ini Bagus Sekali Jadi Memilih Minyak Zaitun Yang Merk Sasso Tapi Kalau Untuk Cuman Pijat Ataupun Hanya Bagian Luar Bisa Memilih Dengan Merk Merk Lainnya Oke Next Di Tempat Lainnya Ya Sahabat Disini Juga Ada Dupa Ini Masya Allah Ini Pacar Ini Juga Ini Apa Ini Buah Dom Ini Bagus Banget Buat Perempuan Yang Mungkin Kurang Subur Ini Bisa Ini Untuk Kesuburan Ini Buah Dom Ini Buah Dom Atau Buah Suriat Yang Lebih Dikenal Orang Indonesia Buah Suriat Jadi Ini Dibuka Di Dalamnya Yang Baru Dibuat Obat Dan Yang Ingin Tahu Cara Bikinnya Seperti Apa Bisa Tonton Di Channel Fitra Den Oh Mungkin Dari Mana Ibu Masya Allah Anggerang Sahabat Mungkin Ya Masya Allah Oke Next Pokoknya Lengkap Banget Mulai Dari Aksesoris Dari Tasbih Dari Sajadah Hambal Semuanya Ada Disini Juga Yang Suka Dengan Pernak Pernik Untuk Minum Apa Untuk Tempat Air Zam Zam Biasanya Seperti Teko Teko Untuk Air Zam Ini Model Model Sajadah Yang Mungkin Lebih Praktis Ya Ini Masya Allah Ini Dari Turki Ya Sahabat Ya Sudah Ada Tempatnya Dan Harganya 35 Jadi Harga Indonesia Sekitar 110 Ribu Ya Ini Udah Bagus Banget Ada Tempatnya Bisa Untuk Oleh Oleh Pokoknya Cocok Banget Untuk Oleh Ini Sahabat Ya Sini Juga Ada Nih Teko Teko Ini Biasanya Ya Kalau Apa Orang Bukan Hanya Orang Indonesia Dari Seluruh Dunia Yang Biasanya Kalau Udah Umrah Atau Haji Biasanya Membeli Ini Untuk Air Zamzam Tempat Air Zamzam Dan Ini Juga Biasanya Untuk Dituang Ini Gelasnya Ini Shaban Masya Allah Oke Ini Biasanya Juga Ini Yang Lagi Disukai Banget Untuk Oleh Oleh Hiasan Dinding Seperti Ini Kita Tanya Hadi Kam Hamad Hadi Kam Hadi Kam Ini Jadi Beda Beda Kenapa Ini Lebih Mahal Timbul Timbul Jadi Ini Tulisannya Timbul Sahabat Masya Allah Makanya Harganya Ini 20 Yang Ini Hadi Kam Hadi Asro Hadi 15 Nah Ini Macem Macem Ini Kenapa Lebih Mahal 20 Real Karena Ini Tulisannya Timbul Ya Dan Lebih Bagus Memang Sahabat Dan Ini Cocok Banget Untuk Oleh Ini Seneng Banget Karena Bisa Digantung Ya Termasuk Yang Di Atas Apalagi Yang Ini Lebih Suka Lagi Mungkin Ini Mungkin Untuk Kerabat Kerabat Yang Lebih Dekat Masya Allah Oke Kita Sekarang Muter Kita Lihat Apa Saja Yang Ada Disini Selain Tas B Dan Lain Sebagainya Tadi Disini Dengan Tas Tas Gini Ya Bah Ya Seperti Ini Sahabat Ya Oke Sahabat Mungkin Hanya Ini Video Dari Fitra Den Apa Inilah Tempat Yang Paling Murah Berada Di Kota Mekah Tempatnya Di Al-Kakiyah Masya Allah Karena Ini Sudah Mau Memasuki Maghrib Mungkin Hanya Ini Video Dari Fitra Den Nafa Mudah Mudah Video Ini Bermanfaat Untuk Sahabat Semuanya Jika Bermanfaat Bisa Share Ke Sosial Media Kalian Oke Dari Kota Mekah Fitra Den Nafa Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye